Kasus penggelapan mantan menayer artis Fujian memasuk babak baru. Mantan pacar Tarik Halilintar itu resmi melaporkan mantan manajernya berinisial B ke Polres Metro Jakarta Barat, Daan Mogot, Jakarta Barat, Selasa, 5 September 2023. Fujian datang ke Polres Metro Jakarta Barat didampingi oleh tim kuasa hukum Sandi Arifin. Kedatangan Fujian ke Polres Metro Jakarta Barat untuk melaporkan mantan manajernya berinisial B. Kedatangan kami ke sini ya untuk meneruskan masalah mantan menayer Fuji terkait dugaan penggelapan uang, kata Sandi Arifin. Fujian mengungkapkan setelah diberikan waktu cukup lama, mantan manajernya pun tak ada kabar untuk mempertanggungjawabkan perbuatan. Sudah tidak ada etikat baik lagi, makanya aku datang ke sini, ucap Fujian. Mantan kekasih Tarik Halilintar itu menyebut selama memberikan waktu, ia mendapatkan kabar tak sedap dari mantan manajernya yang membuatnya sampai tak enak hati. Ada sebuah hal sampai saya anek. Jadi lebih baik dilaporkan saja, ungkap Fujian. Sandi Arifin menyebut kliennya sudah kehabisan kesabaran. Sehingga, meneruskan kasus dugaan penggelapan uang yang diduga dilakukan mantan menayer berinisial B ini ke polisi. Jadi kami mau membuat aduan dulu, kalau bisa kami akan buat laporan polisi, ujar Sandi Arifin. Kita berusaha untuk tidak bermusuhan dengan pihak manapun. Jadi kita itu etikat baik saja. Pada waktu itu, kita sekitar bulan Juli sama awal Agustus, kita sudah berusaha untuk memberitahu ke dia bahwa ada kewajipan yang harus diselesaikan. Tapi tidak ditanggapi, terus kita somasi di bulan Agustus awal. Tapi tetap juga tidak direspon sama sekali, jadi tidak ada etikat baiknya. Dan sebetulnya juga selepas bulan Agustus ini, mau masuk bulan September ini, kita masih ngasih waktu untuk pihak yang nanti kita akan laporkan. Tapi memang pada prinsipnya tidak ada etikat baik, makanya hari ini kita konsultasikan permasalahan ini. Dan dalam waktu sehari dua hari, kita kumpulkan bukti dan kita akan laporkan secara resmi itu saja sih.